Selain aman dari ancaman kejahatan, kita juga harus memastikan rumah kita aman dari ancaman penyakit. Biar rumah kita jadi rumah yang sehat, kita bisa menggunakan bantuan alat sterilisasi dan pengering otomatis ini nih. Alat ini bisa menghancurkan bakteri dan virus hanya dengan pancaran sinar ultraviolet. Bahkan diklaim bisa menghilangkan hingga 99,9 persen. Wih, mantap! Alat ini menggunakan sinar radiasi ultraviolet gelombang pendek untuk membunuh mikroorganisme dengan cara merusak DNA dan asam nukleat mereka. Mikroorganisme memang tidak memiliki perlindungan terhadap paparan sinar ultraviolet ini. Cara pakai alat ini juga gampang kok. Kita tinggal masukkan saja barang yang akan disterilkan ke dalam alat ini. Kalau berupa botol, pastikan menghadap ke atas ya atau ke arah lampunya. Barang yang steril tidak terbatas pada perlengkapan bayi saja. Bisa juga untuk mensterilkan barang-barang lain, misalnya untuk peralatan medis hingga peralatan elektronik. Teknologi sinar UV yang digunakan tidak mengeluarkan energi panas dan tidak meninggalkan jejak air yang bisa merusak barang. Nah, ini bedanya dengan alat sterilisasi konvensional. Kalau alat sterilisasi konvensional biasanya memanfaatkan panas untuk membunuh bakteri. Karena menggunakan uap air, alat-alat harus dikeringkan dulu dari sisa uap air yang menempel. Selain itu, konsumsi listrik juga lebih besar. Bisa sampai 4 kali lipat dari alat steril yang menggunakan teknologi UV. Selain untuk mensterilkan barang, produk dari Korea ini juga bisa untuk mengeringkan barang juga loh. Jadi setelah botol-botol selesai dicuci, bisa langsung dimasukkan ke alat ini. Kemudian kita atur deh waktu pengeringannya berapa lama. Kalau mau mengeringkan sekaligus sterilisasi, tinggal kita aktifkan fungsi auto. Alat ini akan otomatis mengeringkan barang, kemudian mensterilkannya sesuai dengan waktu yang sudah kita atur. Satu lagi nih yang keren, alat ini juga bisa dikoneksikan melalui bluetooth menggunakan ponsel kita. Jadi semua fungsi operasionalnya bisa diatur dari ponsel. Wih canggih ya, bisa sambil rebahan nih ngerjainnya. Cara perawatannya juga mudah kok, tinggal kita bersihkan dengan kain hangat di bagian dalam alat ini. Bagian dalam ini sangat penting untuk memantulkan sinar UV yang dipancarkan secara terus menerus. Lalu tinggal bagian filter di belakang deh. Kita bersihkan dengan air mengalir ya, biar filternya bebas dari debu dan kotoran. Nah gimana, keren kan alatnya. Juga cuma canggih dan efisien. Tapi juga praktis dan pastinya membuat semua barang kita higienis. Mantap! Terima kasih telah menonton!